Bapak Ibu dan Saudara-saudaraku yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pada saat ini kita akan beribadah di rumah saja Dan secara bersama-sama kita akan bersekutu di dalam ibadah di GKJ Ungaran Salam Kami atas nama Majelis GKJ Ungaran Mengucapkan selamat beribadah secara online Dan kepada warga jemaat di gereja yang lain Yang bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada hari ini Kami mengucapkan terima kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Perkenankanlah sebelumnya Saya akan mengaturkan beberapa warta gereja Pada minggu ini sebagai berikut Yang pertama Tentang persembahan Untuk persembahan Yaitu ucapan syukur kepada Tuhan Baik itu berupa persembahan mingguan Bulanan Atau persembahan yang lain Dapat diaturkan ke gereja Yang nanti akan dimasukkan Di dalam kotak persembahan yang disediakan oleh gereja Boleh juga persembahan itu Dititipkan Dititipkan kepada Ketua kelompok Atau majelis kelompok Masing-masing di kelompoknya Dan bisa juga Lewat transfer dari rekening GKJ Ungaran Yang dengan nomor kening yang tertera Seperti yang ada di depan ini Bapak Ibu yang terkasih Ini ada titipan dari panitia unduh-unduh Bahwa unduh-unduh tahun ini di GKJ Ungaran Sementara terkumpul 72.340.000 Dan masih ada kita menunggu Transfer rekening dari gereja GKJ Ungaran Berita yang keempat Adalah tentang berita Pernikahan Tentang berita Pernikahan Akan dilangsungkan Pernikahan atas nama Sudari Rini Indra Pujiwati Yaitu putri Bapak Suraji Almarhum Dengan M. Sugengsyed Putra Bapak Suminto Ungaran Yang akan diperkati Besok hari Jumat Tanggal 10 Juli 2020 Jam 9 Oleh GKB Jemaat Philadelphia Salatiga Mohon doa restu Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Bahwa gereja kita Dalam masa Masa pandemi ini Kita akan mengadakan Kebiasaan kita Yaitu Dengan Bertemu Berjumpa Kembali Di dalam Hal yang baru Atau dikatakan New Normal Yang Majelis Jemaat Telah Mempersiapkan kembali Ibadah secara langsung Dengan Mengeterapkan Protokol kesehatan Yang berlaku Dan Diperkirakan Itu akan Dilaksanakan Pada bulan Agustus Mohon Mempersiapkan Diri Masing-masing Sekianlah Warta Gereja Yang dapat Kami sampaikan Semoga Semua Warta Gereja ini Bisa diketahui Dan apabila Ingin Mengetahui Warta Gereja Yang selengkapnya Bisa Membaca Pada Warta Gereja Elektronik Bapak Ibu Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita Akan Masuk Dalam Ibadah Marilah kita Saat Ening Setina Saat Ening Dimulai Bapak Ibu Dan Saudaraku Yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah Kita Memulai Ibadah Pada Minggu Ini Dengan Menyanyikan PKJ 7 Baik Pertama Dan Ketiga Bersyukurlah Pada Tuhan Bersyukurlah Bersyukurlah Namanya Dan Nyanyilah Bagi Tuhan Mari Bersyukurlah Kujulah Kujulah Terjiwaku Kujulah Namanya Aku Andang Menyanyi Seumur Hidupku Kujulah Kujulah Namanya Namanya Untuk Selamanya Kujulah Kujulah Hal Jiwaku Kujulah Namanya Kujulah Hendak Menyanyi Seumur Hidupku Jemaat yang dikasihi Tuhan Marilah kita memulai ibadah kita hari ini Dengan Sebuah pengakuan dalam hati kita masing-masing demikian Allah sang pemilik kehidupan adalah sumber pertolongan kita Amin 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 Damai sejahtera Allah Menyertai kita semua Kini dan selamanya Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Dalam lingkaran liturgi gerejawi Hari Minggu ini kita telah Memasuki Minggu Biasa Yang ke-14 Tema Ibadah pada Minggu ini adalah Karya Kristus Membawa kelegaan Dengan tujuan Agar jemaat Bisa menghayati Karya Allah Di dalam Kristus Yang penuh Kelembutan Karya Karya si kehidupanku Dengan kemurahanmu Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik bagiku Kau hiasi kehidupanku Dengan kemurahanku Kau rancangkan masa depanku Penuh dengan harapan Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Teramat baik Aku ada saat ini Semuanya karena kasihmu Aku hidup hari ini Semua berkat kemurahanku Terima kasih Yesus Engkau sangat baik Engkau sangat baik Teramat baik Hukum Tuhan bagi kita semua Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah Tergantung seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Jemaat milik Tuhan Hukum Tuhan saat ini Sudah diberikan kepada kita semua Dan kita diajak untuk hidup Dan menghidupi kasih Kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada sesama Bila kedua hukum ini Kita laksanakan dengan Sungguh-sungguh Maka tidak ada satupun larangan Atau hukum Tuhan Yang terlalu berat untuk kita Bila kita mengenal Sepuluh hukum Dan tampaknya banyak Di antara kita Begitu sulit hidup di dalamnya Apakah sebabnya Mengapa Begitu berat Menekan Hukum-hukum itu Sebabnya adalah Karena kita tidak menjiwai Hukum-hukum itu Jiwanya ada pada Hukum kasih ini Oleh karena itulah Bila kita sungguh-sungguh Mengasihi Tuhan Tidak ada Perintah Tuhan yang Terlalu berat Untuk kita lakukan Dan kita diajak Bercermin Pada saat ini Ternyata kita ini Belum Hidup dengan benar Seperti yang dikehendaki Oleh Allah Oleh karena itulah Marilah sekarang Kita datang kepadanya Mengakui dosa kita Dalam doa Tuhan Bapak kami yang baik Bapak kami yang sungguh-sungguh Mengasihi kami Kami bersyukur Lewat hukummu yang kami terima Hari ini Kami engkau ingatkan Untuk hidup dan menghidupi kasih Agar kehendakmu menjadi nyata Di muka bumi ini Terima kasih Tuhan mengingatkan kami Dan ampunilah dosa kami Di dalam namamu yang kudus Yesus Kristus Kami berdoa Amin Jemaat milik Tuhan Karena belas kasihnya Yang tidak terbatas Ia berkenan menerima Ungkapan penyesalan Dan pertobatan Yang dinyatakan secara tulus Oleh setiap manusia Maka yang maha kasih Mengerjakan pengampunan Lewat karyanya Sekaligus menuntun orang Yang sudah diampuni Masuk dalam hidup baru Sebagai ungkapan syukur Kini terimalah Berita anugerah dari Tuhan Sebagaimana tertulis Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 Ayat 3 sampai 5 Yang berbunyi demikian Terpujilah Allah Dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima Suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga Bagi kamu Yaitu kamu Yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan Keselamatan yang telah Tersedia Untuk dinyatakan Pada zaman Akhir Demikianlah Berita anugerah Dari Tuhan Syukur kepada Allah Bila topan keras melada hidupku Bila putus asa dan lebih lesu Berkat Tuhan Satu-satu Hitunglah Kau nisjaya Kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau nisjaya Kagum oleh kasihnya Adakah beglan membuat kau benar Salib yang kau pikul menekan berat Hitunglah berkatnya Pasti kau lega Dan bernyanyi terus penuh bahagia Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau kan kagum oleh kasihnya Berkat Tuhan Berkat Tuhan Mari hitunglah Kau nisjaya Kagum oleh kasihnya Jemaat Jemaat milik Tuhan Pewartaan Sabda Akan dilayankan Agar kita semua sungguh-sungguh tertuntun Dan dipimpin oleh Allah sendiri Di dalam kita bersama masuk pada pelayanan ini Marilah bersama-sama Kita berdoa Meminta Pertolongan Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Bapak kami Dan Juru Selamat kami Kami bersyukur dan berterima kasih Kepadamu Sebab hari ini Engkau sudah bersama-sama kami Pada ibadah ini Menyertai Menuntun kami Agar lewat ibadah ini Iman kami terpelihara Dan semakin bertumbuh Di dalam engkau Karena itu kiranya engkau Pun berkenan pada saat ini Memberkati kami semua Lewat kehadiran rohmu yang kudus Biarlah rohmu yang kudus itu Bernaung dalam diri kami Mengurapi hati dan pikiran kami Mengurapinya sedemikian rupa Agar kami sungguh-sungguh dimampukan Membaca firmanmu dengan baik Mengertinya Dan menghayatinya dengan benar Seperti yang engkau kehendaki Karena itu ya Allah Biarlah oleh pertolongan rohmu yang kudus Hati dan pikiran kami Dibuka Untuk mengerti firman Allah Dan berfirmanlah kepada kami ya Allah Sebab kami siap menerimanya Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bacaan pertama diambil dari Kitab Zakaria Pasal 9 Ayat 9 sampai 12 Raja Mesias di Sion Bersorak-sorailah dengan nyaring Hai Putri Sion Bersorak-sorailah Hai Putri Yerusalem Lihat Rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut Dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim Dan kuda-kuda dari Yerusalem Busur perang akan dilenyapkan Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa Wilayah kekuasanya akan terbentang dari laut sampai ke laut Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi Mengenai engkau Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu Dari lubang yang tidak berair Kembalilah ke kota bentengmu Hai orang tahanan yang penuh harapan Pada hari ini juga Aku memberitahukan Aku akan memberi ganti kepadamu Dua kali lipat Demikianlah firman Allah Syukur kepada Allah Bacaan tanggapan diambil dari Kitab Masmur Pasal 145 Ayat 8 sampai dengan ayat 14 Tuhan itu pengasih dan penyayang Panjang sabar dan besar kasih setianya Tuhan itu baik kepada semua orang Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya Segala yang kau jadikan itu Akan bersyukur kepada mu ya Tuhan Dan orang-orang yang kau kasihi Akan memuji engkau Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu Dan akan membicarakan keperkasaanmu Untuk memberitahukan keperkasaanmu Kepada anak-anak manusia Dan kemuliaan semarak kerajaanmu Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan Tuhan setia dalam segala perkataannya Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk Bacaan kedua diambil dari Kitab Roma Pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 25a Sebab apa yang aku perbuat Aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki Yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci Itulah yang aku perbuat Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki Aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik Kalau demikian Bukan aku lagi yang memperbuatnya Tetapi dosa yang ada di dalam aku Sebab aku tahu Bahwa di dalam aku Yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab bukan apa yang aku kehendaki Yaitu yang baik Yaitu yang baik yang aku perbuat Melainkan apa yang tidak aku kehendaki Yaitu yang jahat yang aku perbuat Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki Maka bukan lagi aku yang memperbuatnya Tetapi dosa yang diam di dalam aku Demikianlah aku dapati hukum ini Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik Yang jahat itu ada padaku Sebab di dalam batinku Aku suka akan hukum Allah Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah Demikianlah firman Allah Syukur kepada Allah Bacaan Injil Diambil dari kitab Injil Matius pasal 11 Ayat 16 sampai 19 Dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30 Kitab Injil Matius pasal 11 Ayat 16 sampai 19 Dilanjutkan ayat 25 sampai ayat 30 Demikian Bacaan Injil Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar Dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu Dan minum Dan mereka berkata Lihatlah Ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai Dan orang berdosa Tetapi hikmat Allah Dibenarkan oleh perbuatannya Ayat 25 Pada waktu itu berkatalah Yesus Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak Dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak Itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak Dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak Dan orang Yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban ku pun ringan Amin Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Demikianlah Injil Yesus Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Haleluya 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 Jemaat milik Tuhan Jemaat milik Tuhan Tidak ada orang yang ingin Kalau ternyata Kalau ternyata memang orang tidak dapat keluar dari masalahnya Orang akan berusaha sedemikian rupa Bagaimana caranya pergumulannya selesai Bagaimana masalahnya segera berakhir Mereka yang sakit Menahun Dan Difonis tidak dapat sembuh Harus bergantung pada obat pun Ingin sekali sembuh Ingin sekali merasakan kelegaan Walaupun hanya sedikit saja Orang butuh merasakan kelegaan Terbebas dari tekanan hidup Atau penderitaan hidup yang berat Biasanya ketika orang yang Tidak dapat lagi sembuh Karena usia tua Untuk dapat merasakan lega Mereka berdoa kepada Tuhan Tuhan Mohon saya dapat dipanggil Pulang ke rumah Bapak Sebab saya tidak tahan lagi Dengan penderitaan seperti ini Jadi ternyata Mereka yang sudah sepuh pun Ingin merasakan kelegaan Ketika melihat beban hidup yang ia alami Sakit yang ia alami Sementara anak-anaknya sudah tiada semua Maka jalan untuk merasakan lega itu adalah Berdoa Supaya Ditimbali gusti Tentu ada banyak sebab Mengapa kita ini merasa Punya tekanan batin yang besar Punya pergumulan yang luar biasa Ada banyak sebabnya Dan kita juga harus mengatakan bahwa Selama kita hidup Tidak mungkin kita itu tidak menghadapi persoalan Pasti Kalau kita tidak ingin merasakan tekanan hidup yang berat Pergumulan yang banyak Solusinya hanya satu Yaitu Meninggal Selama orang hidup Pergumulan Persoalan Pasti ada Maka Perlu seni Bagaimana Menikmati hidup ini Di tengah tekanan yang Begitu berat Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Di dalam tema yang Kita renungkan bersama saat ini Temanya adalah Karya Kristus Membawa Kelegaan Jadi kalau kita ingin menikmati yang namanya kelegaan Hidup yang lebih tenang Hidup yang lebih damai Bergantunglah pada karya Kristus Karena Kristus itu Memberikan kelegaan Jemaat milik Tuhan Firman Tuhan yang Hari ini Kita baca bersama dari Empat Sumber bacaan Berbicara hal yang sama Tentang bagaimana kita Dapat Menikmati Kelegaan Yang pertama Di dalam kitab sakarya Pasal 9 Ayat 10 Disana tertulis demikian Ia akan Melenyapkan kereta-kereta Dari Efraim Dan kuda-kuda Dari Yerusalem Busur perang Akan dilenyapkan Dan ia akan Memberitakan Damai Kepada bangsa-bangsa Ayat ini merupakan Sebuah nubuatan Sebuah janji Yang diberikan kepada Umat Allah Bahwa mereka Akan dipulihkan Oleh Tuhan Karena mereka hidup Dalam tekanan Tekanannya apa Tekanannya adalah Bangsa-bangsa Menindas Menjajah Umat Allah Kendaraan perang Masuk ke Yerusalem Kita bisa membayangkan Ketika suasananya Seperti ini Suasana perang Kalau dalam firman Tuhan Digambarkan dengan Kuda-kuda Busur perang Kereta-kereta Itu semuanya adalah Kendaraan perang Senjata-senjata perang Nah kalau zaman sekarang Itu seperti Truck Kemudian Tank Rudal Pesawat tempur Di zaman sekarang Seperti itu Nah Situasi seperti itu Yang dialami oleh Umat Allah Pada waktu itu Maka Untuk dapat Merasakan kelegaan Diberikanlah Nubuat Diberikanlah Janji Bahwa Mesias Akan datang Akan memulihkan Dan itu Dipegang oleh Umat Allah Pada waktu itu Dan mereka merasa lega Karena ada pengharapan Akan bebas Dari masalah ini Yesus Kristus Mesias Dijanjikan Akan datang Kita juga melihat Hal yang lain Bagaimana kita dapat Merasakan kelegaan Kebebasan Dari Berbagai macam Pergumulan hidup Seperti yang terdapat Pada kitab Roma Pasal 7 Pada Ayat-ayat yang Sama Berbunyinya Dari ayat 15 19 Dan 21 Disana Tertulis demikian Sebab apa yang Aku perbuat Aku tidak Tahu Karena bukan Apa yang aku Kehendaki Yang aku perbuat Tetapi apa yang Aku benci Itulah Yang aku Yang aku Perbuat Jadi ini Ada tiga ayat Yang sama Nadanya Pada pasal yang sama Ayat 15 19 Dan 21 Disana ada Kesadaran Tentang yang Baik Tentang yang Benar Yang Tuhan Kehendaki Yang tertulis Dalam kitab Suci Ini yang Harus Dikerjakan Tetapi Justru Yang terjadi Adalah Ketika tahu Ini yang Benar Ini yang Tuhan Kehendaki Yang kita Kerjakan Itu malah Sebaliknya Kita tahu Tidak boleh Mencuri Tapi yang Kita kerjakan Itu mencuri Kita tahu Tidak boleh Bersinah Dan itu Memang Begitu Kata Alkitab Tapi yang Kita kerjakan Itu adalah Malah Bersinah Terus Menerus Dan tidak Bisa keluar Dari Lingkaran Setan Dunia Persinahan Itu Kesadaran Yang Muncul Kita Semuanya Tahu Mana Yang Baik Mana Yang Benar Seperti Yang Tuhan Inginkan Tetapi Itu Yang Kita Lakukan Sebaliknya Dan Ini Sebenarnya Merupakan Peperangan Batin Saya Kok Terjerumus Pada Kehidupan Dosa Seperti Ini Saya Tahu Mana Yang Benar Saya Ingin Keluar Tapi Tidak Bisa Itu Merupakan Sebuah Peperangan Batin Di Batin Itu Luar Biasa Pergumulannya Dan Ketika Di Dalam Hati Terjadi Pergumulan Seperti Ini Tekanan Hidup Itu Berat Hidup Ini Seperti Ya Kita Mengalaminya Seperti Tidak Bersemangat Lagi Ngelokro Ingin Berubah Jadi Baik Tapi Tidak Bisa Berubah Jadi Baik Maka Untuk Bisa Keluar Dari Pergumulan Batin Ini Apa Yang Harus Dilakukan Kitab Roma Mengatakan Untuk Bisa Keluar Dari Kuasa Dosa Ini Hanya Satu Jalannya Yaitu Yesus Kristus Dialah Sumber Keselamatan Dialah Sumber Pengampunan Maka Ketika Orang Mengalami Tekanan Batin Karena Dosa Seperti Yang tadi Kita Gambarkan Itu Yang Dibutuhkan Adalah Pengampunan Diberikan Kesempatan Yang Kedua Untuk Hidup Lebih Baik Lebih Berkenan Seperti Yang Tuhan Kehendaki Jadi Pengampunan Itu Memberikan Kelegaan Yesus Kristus Ini Datang Memberikan Pengampunan Itu Sebuah Kelegaan Kita Bayangkan Kalau Tuhan Tidak Pernah Mengampuni Diri Kita Masih Terbelenggu Dalam Kuasa Dosa Dan Yesus Yang Mati Kedua 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 Jemaat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Yesus Kristus Adalah Jalan Untuk Mendapatkan Kelegaan Dan Ini Juga Sama Seperti Yang Diungkapkan Dalam Kitab Masmur Pasal 145 Ayat 8 Dan Ayat 14 Nadanya Sama Ketika Kita Sedang Menghadapi Pergumulan Dan Tekanan Yang Berat Kita Diajak Untuk Keluar Dari Diri Kita Menuju Kepada Allah Ayatnya Berbunyi Demikian Ayat 8 Tuhan Itu Pengasih Dan Penyayang Panjang Sabar Dan Besar Kasih Setianya Ayat 14 Tuhan Itu Penolong Maaf Tuhan Itu Penopang Bagi Semua Orang Yang Jatuh Dan Penegak Bagi Semua Orang Yang Tertunduk Jadi Untuk Menikmati Kelegaan Menikmati Rasa Damai Masmur Tadi Mengajak Kita Keluar Dari Diri Kita Artinya Apa Kita Diajak Untuk Mengangkat Beban Beban Hidup Itu Dan Mulai Keluar Kepada Allah Artinya Datanglah Kepada Tuhan Dia itu Penolong Dia itu Pengasih Dia itu Penyayang Panjang Sabar Besar Kasih Setianya Tadi Ad 8 Tuhan Itu Penopang Bagi Semua Orang Yang Jatuh Maka Supaya Dapat Merasakan Kelegaan Jangan Pusatkan Pikiran Dan Perasaan Pada Masalah Jangan Pusatkan Pada Pergumulan Yang Kita Hadapi Lihatlah Pada Alang Kepada Alah Sumber Pertolongan Kita Sebab Tuhan Dapat Menolong Tuhan Sanggup Menolong Selama Kita Masih Terus Berfokus Pada Masalah Kita Kepada Beban Hidup Kita Ya Selama Itu Tekanan Batin Akan Terus Terjadi Tidak Pernah Keluar Maka Pikirkan Allah Pikirkan Dia itu Allah Yang Penuh Dengan Kasih Yang Tidak Pernah Meninggalkan Kita Apa Pergumulan Kita Ini Sekarang Datang Pada Tuhan Sang Penolong Itu Nanti Kita Akan Dapat Merasakan Kelegaan Tetapi Untuk Dapat Menikmati Kelegaan Pertolongan Tuhan Itu Kita Harus Melakukan Sesuatu Kita Harus Aktif Bukan Pasif Karena Tuhan Mengatakan Demikian Pada Kitab Masmur Maaf Pada Kitab Injil Matius Yang Tadi Kita Baca Dalam Injil Matius Ayat 28 Sampai Dengan 30 Disana Dikatakan Demikian Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Berbeban Berat Aku Akan Memberi Kelegaan Kepadamu Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Padaku Karena Aku Lemah Lembut Dan Rendah Hati Dan Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Sebab Kuk Yang Kupasang Itu Enak Dan Beban Kupun Ringan Ada Undangan Dari Tuhan Allah Bagi Siapa Saja Yang Merasakan Letih Lesu Dan Beban Berat Karena Berbagai Macam Pergumulan Mungkin Masalah Keluarga Masalah Pasangan Hidup Masalah Anak Anak Masalah Orang Tua Masalah Pekerjaan Masalah Jodoh Masalah Pelayanan Kadang-kadang Kita Merasa Letih Dan Lesu Punya Beban Yang Berat Apapun Ada Undangan Dari Tuhan Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesu Dan Beban Berat Aku Akan Memberikan Kelegaan Kepadamu Tapi Seperti Tadi Tidak Pasif Harus Aktif Maka Kita Akan Mendapatkan Kelegaan Mengapa Demikian Karena Untuk Dapat Menjadi Lega Tadi Firman Tuhan Mengatakan Pikulah Kuk Yang Kupasang Mungkin Kita Bertanya Ini Bagaimana Saya Saya Sedang Punya Beban Yang Berat Mengapa Tuhan Malah Memikulkan Beban Lagi Di Pundak Saya Kan Tadi Kata Pikulah Kuk Yang Akanku Pasang Karena Kuk Itu Enak Dan Tuhan Mengatakan Beban Kupun Ringan Beban Siapa Yang Ringan Beban Tuhan Karena Ku Adalah Huruf Besar Dan Beban Kupun Ringan Mungkin Kita Bertanya Bagaimana Mungkin Sedang Punya Masalah Harus Memikul Beban Yang Baru Lagi Dari Tuhan Apa Tidak Menambah Masalah Jemaat Yang Dikasihi Oleh Tuhan Firman Tuhan Tadi Mengatakan Kepada Kita Sebab Kuk Yang Kupasang Itu Enak Artinya Ketika Tuhan Memasangkan Beban Baru Pada Pundak Kita Sebenarnya Beban Itu Lebih Enak Lebih Ringan Lebih Mudah Ini Sama Dengan Kitab Mas Mudah Tadi Ketika Kita Punya Beban Yang Berat Kita Sedang Memikul Beban Hidup Itu Apapun Bentuknya Kita Memikulnya Nah Ketika Datang Kepada Tuhan Yesus Kita Diajak Mengangkat Beban Itu Meletakkan Beban Itu Tapi Sekarang Memasang Memasang Beban Yang Baru Di Pundak Kita Kuk Itu Apa Kuk Itu Adalah Alat Yang Dipasang Di Leher Entah Sapi Entah Kerbau Dan Ketika Sapi Atau Kerbau Itu Dipasangkan Kuk Sapi Itu Harus Melakukan Tugasnya Berjalan Membajak Tanah Supaya Tanah Itu Subur Jadi Ketika Tuhan Memasangkan Beban Di Punda Kita Yang Baru Kita Juga Diajak Bekerja Melakukan Sesuatu Apa Itu Mengangkat Beban Persoalan Itu Meletakkannya Memasang Beban Yang Baru Yang Diberikan Tuhan Maka Kita Merasakan Kelegaan Kok Bisa Ya Karena Beban Yang Diberikan Tuhan Itu Pada Akhirnya Akan Membuat Kita Merasa Lega Dan Damai Akan Terangkat Dengan Sendirinya Satu Contoh Adalah Kalau Kita Mengalami Kepahitan Dalam Hidup Mungkin Karena Sahabat Kita Karena Teman Pelayanan Kita Karena Orang Tua Kita Anak Kita Sendiri Tetangga Kita Atau Siapapun Kita Mengalami Kepahitan Sampai Kita Mendengar Istilah Akar Yang Pahit Dalam Hati Nah Untuk Dapat Keluar Dari Kepahitan Hidup Itu Apa Yang Harus Dilakukan Sesuai Dengan Firman Tuhan Tadi Angkat Kepahitan Hidup Itu Keluarkan Pikul Beban Yang Baru Yang Diberikan Oleh Tuhan Yesus Apa Bebannya Apa Yang Kita Lakukan Tuhan Mengatakan Kalau Kita Punya Kepahitan Ampunilah Orang Itu Siapapun Dia Siapapun Dia Ampuni Ini kan Sebuah Beban Harus Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kita Karena Kita Juga Berdoa Dalam Doa Bapak Kami Ampunilah Orang Yang Bersalah Kepada Kami Itu Beban Yang Baru Mengampuni Itu kan Sebuah Beban Tapi Kalau Kita Mengampuni Lama Lama Kepahitan Itu Akan Hilang Karena Kita Akan Menganggap Tidak Ada Masalah Lagi Sudah Saya Ampuni Karena Itu Setiap Orang Tua Yang Punya Kepahitan Kepada Anaknya Sekarang Ampunilah Anak Anak Itu Anak Anak Yang Punya Kepahitan Kepada Orang Tuanya Ampunilah Orang Tua Kalian Yang Punya Kepahitan Kepada Saudaranya Ampuni Saudaranya Yang Punya Kepahitan Kepada Beban Kuk Yang Dipasangkan Untuk Mengampuni Dan Kalau Kuk Itu Dijalani Dengan Dengan Baik Beban Ringan Kita Keluar Dari Masalah Dan Beban Yang Dipikul Tuhan Yesus Itu Ringan Mengapa Ya Karena Tuhan Yesus Tidak Harus Melakukan Segala Galanya Sendiri Seperti Ketika Memikul Dosa Kita Karena Kita Sendiri Sudah Memikul Salib Kita Keluar Dari Tekanan Itu Maka Beban Yang Dipikul Tuhan Yesus Itu Ringan Maka Dia Mengatakan Maka Beban Kupun Ringan Coba Kalau Semua Orang Tidak Melakukan Ini Satu Persatu Tuhan Akan Memulihkan Kan Begitu Banyak Orang Itu Logikanya Seperti Demikian Karena Itulah Jemaat Yang Dikasih Tuhan Yesus Memikul Kuk Tidak Berarti Itu Kita Pasif Bukan Pasrah Juga Tapi Berserah Kepada Tuhan Karena Kalau Pasrah Itu Orang Yang Tidak Berdaya Sudah Menyerah Tapi Kalau Berserah Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Dia Terima Tuhan Kalau Saya hidup Sengsara Terus Saya Terima Saya Bersyukur Kalau Tidak Saya Bersyukur Orang Yang Mampu Memikul Kuk Ini Seperti Ini Bisa Berserah Kepada Tuhan Allah Karena Itulah Jemaat Yang Dikasih Tuhan Yesus Karya Tuhan Ini Mendatangkan Kelegaan Kepada Kita Jadi Tidak Tidak Dengan Sendirinya Datang Kepada Tuhan Yesus Kemudian Lega Tapi Datang Kepadanya Pikul Beban Yang Baru Beban Itu Apa Seperti Yang Tadi Kita Katakan Mengampuni Apakah Itu Pekerjaan Yang Mudah Ternyata Tidak Berat Makanya Dikatakan Kuk Beban Yang Baru Tapi Kalau Bisa Kita Pikul Segala Kepahitan Hidup Akan Terangkat Dan Kita Akan Menikmati Yang Namanya Kelegaan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Yesus Itulah Tema Kodbah Hari Ini Karya Kristus Membawa Kelegaan Marilah Kita Pun Menikmati Kelegaan Yang Ditawarkan Tuhan Yesus Amin Saat Teduh Bagi Kita Saat Teduh Cukup Kita Berdoa Syafaat Tuhan Allah Penguasa Dan Raja Dalam Kehidupan Kami Pencipta Kehidupan Ini Kami Bersyukur Dan Berterima Kasih Kepadamu Karena Hari Ini Engkau Sudah Menyapa Kami Lewat Firman Terima Kasih Untuk Sumber Penguatan Dan Penghiburan Dan Pengajaran Yang Sudah Kami Terima Lewat Firman Mu Biarlah Firman Itu Sungguh Sungguh Menguatkan Iman Percaya Kami Kepadamu Dan Kuatkan Kami Oleh Pertolongan Roh Kudus Untuk Menjadi Pelaku Pelaku Firman Seperti Yang Engkau Kehendaki Agar Di Dalam Kristus Kami Dapat Menikmati Kelegaan Ya Tuhan Bapak kami Yang Mahabaik Pencipta Kehidupan Ini Beberapa Pokok Doa Hendak Kami Naikkan Kepadamu Yang Pertama Kami Mendoakan Bangsa Dan Negara Kami Bangsa Dan Negara Indonesia Yang Sekarang Ini Sedang Berjuang Mengatasi Pandemi COVID-19 Kami Mohon Kepadamu Ya Tuhan Agar Engkau Memberkati Para Pemimpin Kami Di Pemerintahan Dari Pusat Sampai Di Daerah Apapun Jabatan Mereka Tuhan Mampukan Mereka Mengatasi Persoalan Akibat Dampak Pandemi COVID-19 Ini Terutama Pemulihan Ekonomi Bangsa Ini Dan Juga Memberikan Kesehatan Bagi Rakyat Kami Percaya Kepadamu Ya Tuhan Bahwa Engkau Senantiasa Bersama Kami Engkau Tidak Akan Meninggalkan Kami Kami Juga Mohon Berkat Agar Kami Sebagai Warga Negara Dapat Menjadi Warga Negara Yang Baik Dapat Mendukung Setiap Program Pemerintah Untuk Keluar Dari Pergumulan Karena Pandemi Covid Ini Dan Kami Percaya Semua Dapat Kami Lakukan Dengan Baik Karena Tuhan Sendiri Yang Bekerja Bersama Kami Yang Kedua Kami Juga Ingin Berdoa Untuk Gereja Tuhan Di Berbagai Tempat Yang Terdampak Covid Kami Percaya Bahwa Tuhan Akan Senantiasa Memelihara Jemaat Mu Dalam Keadaan Yang Terburuk Sekalipun Tuhan Akan Mencukupkan Apa Yang Kami Butuhkan Agar Kami Tetap Dapat Melakukan Fungsi Kami Di Dalam Membangun Iman Jemaat Biarlah Meskipun Program Program Yang Biasa Kami Lakukan Kali Ini Tidak Dapat Kami Lakukan Dengan Normal Tetapi Lewat Pertolongan Tuhan Tuhan Memberkati Pelayanan Pelayanan Online Dan Juga Berbagai Bentuk Yang Lain Agar Semuanya Engkau Pakai Untuk Pekerjaan Memuliakan Namamu Membangun Jemaat Mu Agar Iman Mereka Tetap Tumbuh Di Tengah Pandemi Covid Ini Mampukan Jemaat Mu Untuk Hidup Di Dalam Perubahan Seperti Ini Dengan Baik Dan Kami Percaya Tuhan Menyertai Kami Berdoa Pula Untuk Pergumulan Kami Sebagai Keluarga Di Dalam Jemaat Ini Kiranya Engkau Memberkati Kami Setiap Keluarga Di Dalamnya Agar Meskipun Dampak Pandemi Ini Juga Masuk Di Dalam Keluarga Kami Namun Tuhan Allah Menguatkan Keluarga Kami Tuhan Allah Menopang Perekonomian Keluarga Kami Sehingga Kami Tetap Dapat Bertahan Membangun Keluarga Yang Engkau Karuniakan Kepada Kami Mereka Yang Terpaksa Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Pemasukan Akibat Pandemi Ini Juga Tuhan Tolong Tuhan Bukakan Jalan Untuk Dapat Membangun Keluarga Mencukupkan Kebutuhan Hidup Keluarga Dengan Baik Dan Kami Percaya Tuhan Allah Menyertai Kami Bersama Dalam Keluarga Kami Anak Anak Kami Juga Kami Serahkan Di Dalam Kuasa Tuhan Agar Mereka Juga Ditolong Meskipun Tidak Dapat Bersekolah Seperti Biasanya Namun Di rumah Mereka Puntekun Belajar Untuk Memperkaya Diri Dengan Berbagai Mancam Pengetahuan Sehingga Anak Anak Kami Tidak Tertinggal Saat Mereka Nanti Memasuki Sekolah Ya Tuhan Bapak Kami Yang Baik Sekarang Kami Hendak Mengakhiri Doa Kami Dan Kami Ingin Melaikkan Doa Seperti Doa Yang Telah Engkau Ajarkan Kepada Kami Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berilah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Dari Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Amin Jemaat Yang Terkasih Di Dalam Tuhan Marilah Kita Bersama Sama Dengan Umat Tuhan Di Segala Tempat Dan Waktu Kita Nyatakan Kembali Pengakuan Iman Kita Menurut Pengakuan Iman Rasuli Secara Bersama Sama Demikian Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maku Wasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Roh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Di Bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan Hidup Yang Kekal Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Yang Dikasih Tuhan Marilah Kita Aturkan Syukur Kita Melalui Persembahan Yang Akan Kita Kumpulkan Ada pun Sabda Tuhan Yang Berdasari Persembahan Kita Diambil Dari Roma Pasal 12 Ayat Yang Pertama Yang Demikian Firman Tuhan Karena Itu Saudara Saudara Demi Kemurahan Allah Aku Menasihatkan Kamu Supaya Kamu Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Kudus Dan Yang Berkenan Kepada Allah Itu Adalah Ibadahmu Yang Sejati Marilah Marilah Bersama Sama Berdiri Untuk Berdoa Mengaturkan Persembahan Allah Bapak Dalam Surga Puji Syukur Kami Naikkan Kadiratmu Atas Segala Berkat Yang Boleh Kami Terima Dalam Hidup Kami Sampai Hari Ini Bapak Saat Ini Kami Bersama Sama Mengumpulkan Persembahan Persembahan Yang Kami Kumpulkan Ini Berasal Dari Berkat Yang Kami Terima Melalui Pekerjaan Kami Masing-masing Bapak Kiranya Kami Dapat Mempersembahkan Hidup Kami Untuk Kemuliaan Namamu Bapak Kami Juga Berdoa Bagi Saudara Kami Yang Bertugas Mengelola Persembahan Ini Pimpinlah Tuhan Sehingga Apa Yang Dilakukannya Seturut Dengan Kehendak Ya Tuhan Apabila Di Dalam Kami Mengumpulkan Persembahan Ini Terselip Dosa Kami Mohon Ampun Bapak Di Surga Kiranya Apa Yang Kami Persembahkan Akan Engkau Berkati Sehingga Dapat Berguna Untuk Menopang Kegiatan Yang Ada Di Gereja Kristen Jawa Ungaran Ya Tuhan Semua Ini Kami Naikkan Peralaskan Kasih Karunia Juru Selamat Kami Yesus Kristus Terima Kasih Tuhan Amin Bapak Ibu Dan Sudara Sekalian Jemaat Yang Dikasih Tuhan Marilah Kita Bersama Sama Mengumpulkan Persembahan Dengan Diiringi Berlengkap Kitung Jemaat 147 Paed Pertama Dan Ketiga Di sini Aku Aku Bawa Tuhan Persembahan Hidupku Semoga Berkenan Berapalah Nilainya Tuhan Dibandingkan Berkatmu Yang Takau Lintakan Terima Tuhan Oh Terima Tuhan Kuingat Firman Mui Tuhan Yang Mengajarkan Kami Mengingat Yang Kecil Berkati Semuanya Tuhan Supaya Persembahan Tetap Mengalih Terus Terima Tuhan Oh Terima Tuhan Jemaat Yang Dikasih Tuhan Melalui Ibadah Ini Kita Diajak Menghayati Karya Allah Di Dalam Kristus Yang Penuh Kelembutan Dan Mendatangkan Kelegaan Sekarang Arahkanlah Hatimu Kepada Tuhan Jadilah Saksi Kristus Syukur Kepada Allah Terpujilah Tuhan Kini Dan Selamanya Sekarang Terimalah Berkat Tuhan Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Dan Kasih Allah Dan Persekutuan Roh Kudus Menyertai Kamu Sekalian Amin Bila mendengar Namanya Baiklah Baiklah Kita Menyembah Dan Mengaku Dia Raja Ini Dan Selamanya Indah 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 Namanya Pengharapan Dunia Indah Namanya Selamat 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 kepada kita semuanya untuk beribadah secara online dan marilah kita saling berdoa agar bila kita bisa beribadah yang lebih baik atau beribadah secara offline akan bisa tatap muka seperti biasa saudaraku yang terkasih akhirnya kami sarankan kepada bapak ibu saudaraku semuanya tetap di rumah jaga jarak pakai masker dan cuci tangan serta berdoa lah berdoa lah agar supaya kita bisa bertatap muka seperti manakala biasa sekian terima kasih salam selamat menikmati